Oh, jadi sampai syukuran ya Pak ya? Ya, sampai syukuran itu. Hasil kerja kami selama ini sukses. Informasi dari media banyak korban, berjatuhan, kemudian ini korbannya semakin banyak, semakin banyak, kita semakin bahagia waktu itu. Apa saja yang Bapak lakukan waktu selama menjadi teroris, Pak? Selama menjadi teroris ya, saya tidak merasa menjadi teroris. Halo netizen, saya Kory Olivia kembali hadir di Tagar TV untuk menemani Anda. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Ustadz Jack Harun atau nama aslinya Joko Triharmanto, perakit bom Bali yang sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Cinta Pancasila, dan NKRI. Halo Pak Jack, bagaimana kabarnya Pak? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat kabarnya. Oke, terima kasih banget nih Pak, sudah mau meluangkan waktunya untuk Tagar TV ya Pak. Oke, Pak Jack, boleh dong diceritakan bagaimana awal mulanya hingga Bapak menjadi perakit bom Bali? Uh, ceritanya seru. Sebenarnya awal ketertarian kami, atau saya pribadi untuk membantu saudara kami, mohon maaf karena agama saya Islam, saya waktu itu di sekolah SMP, kakak saya bercerita bahwa di Bosnia itu ada pembantian muslim, kemudian kakak saya bercerita bahwa waktu itu di putarkan video tentang pembantian muslim yang ada di Bosnia. Waktu itu cuma karena saya masih masih SMP, jadi saya hanya berpikir, wah, kasihan ya, tapi bagaimana mau nolongnya, begitu. Itu pemikiran anak SMP, tapi begitu saya sudah masuk ke SMA, kemudian saya dibina oleh jamaah, oleh pengajian, kemudian saya didoktrin, mulai doktrin itu di SMA bahwa kita mengingkari Pancasila, mengingkari NKRI, kemudian kita anti-polisi, anti-tauhut, itu. Kemudian lulus SMA 96, saya sempat kuliah di UMJ, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, teknik elektro, satu tahun, kemudian di tahun kedua 97, saya ikut UMPTN lagi, Alhamdulillah diterima di UNS, teknik mesin UNS Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian 99 itu ada kerusuhan di Ambon dan di Poso, saya ikut relawan ke sana, kemudian sepulang dari kerusuhan itu, dan waktu di Ambon saya ketemu beberapa senior, termasuk Abdul Martin, kemudian teman-teman yang diterlibat di Pembali 1 itu, kemudian kita pulang ke Jawa, waktu itu yang berpikir, bagaimana kita melanjutkan perjuangan ini, bagaimana kita membantu saudara-saudara, kita sesama musim yang hari ini di Bante, ada yang ada di Ambon, di Poso, dan bahkan ada yang di luar negeri, waktu itu kepikirannya itu. Beberapa kali pertemuan, saya ikut di situ, akhirnya dibutuhkan bahwa kita harus berbuat aksi di Indonesia, mereka bisa membunuh saudara kami di luar negeri, kami juga bisa membunuh mereka yang ada di Indonesia, itu pemikiran awalnya seperti itu. Oke, nah itu awalnya bagaimana Pak bisa ketemu sama Pak Dulmatin dan Nurlian Emtop? Waktu itu kita, karena ada Komite Penanggulangan Krisis yang ada di Solo, itu miliknya di Bandawah Islami, kemudian ketemu kami, waktu itu kita ada relawan, jadi relawan waktu kerusuhan Ambon dan Poso, banyak umat Islam, banyak aktivis, banyak takmir masjid yang berangkat ke Ambon, niatnya untuk menjadi relawan, untuk menjadi sukarelawan, untuk membantu kondisi umat Islam yang ada di Ambon, waktu itu tahun 1999, yaitu ada kerusuhan, sehingga beberapa alumni yang dulu sudah pernah belajar militer di Afganistan, yang ada di luar negeri, mereka kembali ke Indonesia, kemudian ikut terlibat di kerusuhan itu, kemudian kita banyak mengenal beberapa alumni Afganistan yang ada, yang terjun di Ambon itu, kemudian di situ kita mulai banyak kenalan, kemudian kita di pulang ke Jawa lagi, juga banyak kenalan, akhirnya kita menjadi satu tim itu. Oke, nah ketika momen jelang ledakan Bombali Pak, apa yang saat itu Bapak lakukan? Saya waktu itu, saya berada di Solo, waktu pas peledakan itu, karena saya memang tugas kami, yaitu membuat campuran, kemudian membuat timernya, kemudian yang eksekutornya sudah berada di Bali, kami waktu itu beberapa teman ada di kota Solo, yaitu di rumah kontraan, untuk persiapan Bombali 1 itu. Perasaan Bapak gimana waktu itu Pak? Perasaannya luar biasa senang ya Mbak, karena hasil kerja kita, kemudian kita berbulan-bulan ya, berhari-hari kita mencoba membuat sesuatu yang dasar, sesuatu yang luar biasa, dalam rangka untuk membantu saudara-saudara kita. Nah, hari itu kita melihat bahwa Bombali meledak itu, kita bersyukur, karena hari ini yang kita tunggu-tunggu, bahwa kita ingin menunjukkan bahwa, kami punya empati, kami punya rasa persaudaran dengan saudara-saudara muslim yang dibantai itu, jadi kami wujudkan seperti itu yang ada di Bali itu. Bahkan rasa syukur itu Mbak, begitu teman-teman kami pulang ke Solo, kami pesankan satu kambing, kita masak rica-rica, kita masak gulih, kita potong satu kambing, dan juga kita pesan ayam goreng berapa, itu kita makan rame-rame di situ. Oh, jadi sampai syukuran ya Pak ya? Ya, sampai syukuran itu. Oke, nah setelah kejadian Pak, berarti enggak ada perasaan bersalah sama sekali dong Pak? Waktu itu enggak ada, perasaannya perasaan gembira Mbak, bersyukur gitu loh, bah hasil kerja kami selama ini suksesnya itu. Kami bisa, kita kan saya sama beberapa teman yang ditugaskan tunggu di Solo, melihat di media, wah hari ini sukses. Informasi dari media banyak korban, berjatuhan, kemudian kita lihat terus live itu, di televisi itu kita lihat, wah ini korbannya semakin banyak, semakin banyak, kita semakin bahagia waktu itu. Oh gitu. Nah, itu persiapannya memang berapa lama Pak? Kalau persiapan memang lama Pak, dari saya pulang dari Ambon, kemudian saya ketemu dengan Dulmatin, kemudian kita di rumahnya di Pemalang itu, kemudian kita bahasa kita ya, bayat kita mengadakan perjanjian di situ, bahwa kami sepakat untuk kerja bareng, untuk amalia bareng, untuk kegiatan membantu saudara kita sama muslim itu. Oke. Selain merakit bom Bali Pak, apa saja yang Bapak lakukan waktu selama menjadi teroris Pak? Kalau selama menjadi teroris ya, saya tidak merasa menjadi teroris. Jadi, jadi begitu saya di Solo, kemudian kumpul dengan Ashari, kumpul dengan Nurbin, kumpul dengan Imam Samudra, kumpul dengan Ustadz Mokwas, Amrozi, kemudian teman-teman yang lainnya itu, ya kegiatan kami, kadang kita pulang ke rumah, tapi jarang. Kadang-kadang walaupun saya dekat rumahnya dengan rumah kontraan itu, kadang saya seminggu sekali pulang. Setiap hari saya di rumah kontraan itu, kita eksperimen, ditunggui oleh Dulmatin, ditunggui oleh Ashari, kita disuruh mencoba eksperimen, campuran mana yang terbaik, campuran mana yang daya ledaknya tinggi. Karena Ashari, dokter Ashari itu kan memang luar biasa kepandainya dalam itu. Kita setiap eksperimen, itu Ashari selalu mencoba. Kita tadi berapa campurannya, coba disulut, bagaimana reksinya, itu Ashari selalu mencatat itu. Jadi untuk di selat-selat kegiatan itu, ya kita biasa, kalau pagi saya jobbing sama Ashari, kemudian kita juga bermasyarakat dengan tetangga sekitar, kemudian kita juga, biasa kehidupannya itu, seperti orang kos itu loh, Mbak. Oke, tadi kan Bapak kayaknya ada sebutkan, tidak merasa menjadi teroris ya Pak ya. Kalau gitu, merasanya jadi apa dong Pak? Sebagai mujahid, Mbak. Sebagai mujahid. Karena kami, kami niat kami, kami berjuang, kami berjiat itu untuk membantu sodara kami yang terdolimi, sodara kami yang dibunuh oleh orang-orang kafir, mohon maaf itu di, ada yang di Indonesia, ada yang di luar negeri itu, kami merasa waktu itu, kami adalah mujahid. Kami adalah pejuang-pejuang Islam gitu loh. Jadi kalau teroris itu apa? Kami setelah ketangkap gensus, setelah ketangkap polisi, baru saya disematkan, kamu teroris. Kamu teroris seperti itu. Tapi awalnya kami, nggak mau disebut teroris. Oh, oke, oke. Boleh diceritakan Pak, momen hingga akhirnya, Bapak ditangkap polisi? Oh, pembali satu adalah tahun 2002, kemudian waktu itu, pembagian tugas, waktu itu tinggal, yang di rumah kan tinggal saya, adik iparnya Dulmatin, kemudian Umar Patek dan Dulmatin, berempat. Waktu itu kita bagi tugas, saya sama adik iparnya Dulmatin, kemudian Umar Patek sama Dulmatin, kita sama-sama berpisah. Waktu itu kita dikasih uang, saku 500 ribu. Ini Jack, uang 500 ribu, silahkan pergi sejauh-jauhnya. Silahkan escape kemana, yang penting selamat gitu. Kemudian kita berpisah, saya lari ke Jogja, kemudian mampu di salah satu podok pesantren, harapan kami ketemu dengan Ustaz, jujur malah dimarah-marahi gitu loh. Pengen kami mencari perlindungan, pengen kami ya disapa lah, tapi malah jujur kami ditolak di sebuah pesantren. Padahal waktu itu, di situ ada Ustaz-Ustaz kami gitu loh. Bahasa beliau memang bagus, kamu itu anak muda ngeyel. Kamu itu ibaratnya yang makan nangkanya, kami orang tua yang dapat getahnya. Kami diusir dari itu. Sebenarnya oke lah, saya diusir dari situ saya mulai berpikir, sudah mulai berpikir juga, kita kenapa ya ini, kita sebagai mujahat malah diusir-usir. Seharusnya kita diterima dengan bangga, seharusnya kita disambut gitu loh. Karena waktu itu memang ada, memang saya dengar bahwa dari jamah, memang tidak setuju bahwa ada aksi itu, tapi kalau sudah terlanjur, kami lanjutkan pelarian kami sampai ke Purworejo, ke Bumen, sampai ke Purworejo. Oke, oke. Lalu gimana nih Pak, pengalamannya saat di penjara? Di penjara enak. Karena kami tidak, iya, kami tidak dibebani cari duit, kami tidak harus membayar listrik, kami tidak harus membayar makan, tidak harus membayar air. Semua dicukupi gitu loh. Enaknya di situ, tapi gak enaknya ada keterbatasan, kami tidak bisa bermuamalah, tidak bisa bermasyarakat, kami tidak bisa berkumpul dengan keluarga, kami tidak bisa kegiatan seperti semula, itu gak enaknya itu loh. Oke, Pak Jack, kan tadi Bapak bilang, kalau gak di penjara harus cari uang, ya kan? Nah itu gimana tuh Pak? Sementara kan untuk bahan-bahan itu, pasti kan butuh dana juga kan untuk persiapan selama Bombali itu, itu boleh tahu dananya dari mana? Yang mana ini? Yang untuk Bombali? Kalau Bombali, tahu saya waktu itu, uangnya memang, memang karena, Imam Samudera kan waktu itu memang, jago hacker ya. Jadi, Imam Samudera itu kalau malam itu, dia ke Warnet, sama Umar Patek, kemudian, ya kita gak tahu, waktu dia bertanya, intinya, Imam Samudera itu, cari duit, memenuhi hacker, yang baik itu. Dan, kemudian, hacker-hacker yang baik itu apa? Untuk, untuk mencari dana, untuk mencukupi, ke aksi kita itu. Oh, oke. Tapi kalau keseharian Bapak sendiri, memenuhi kebutuhan hidup, gimana Pak? Saya waktu itu, karena memang saya sudah, bayat, sudah kerjasama, atau perjanjian dengan Abdul Martin itu, ya saya tiap hari di situ. Saya tiap bulan waktu itu, dikasih uang 450 dari Abdul Martin. Ini untuk keluarga, gitu. Oke, oke. Nah, kita kembali ke pengalaman, setelah di penjara nih Pak. Bagaimana Bapak, mendapatkan momen titik balik, mendapatkan pencerahan, Pak? Titik baliknya sebenarnya, dari pelarian itu, kami sudah mulai berpikir, saya sendiri sudah mulai berpikir, saya ini seorang mujahid. Harusnya kan, jujur di mana-mana diterima. Saya sebagai seorang pejuang, yang memperjuangkan saudara-saudara kami, yang tentu ini, kami rela meninggalkan keluarga, kami rela berjibaku, bahkan rela ada yang mati, bom bunuh diri, seharusnya kami diterima di masyarakat, seharusnya kami tidak ditolak. Karena ini karena apa? Saya mampir ke pondok, pesantrennya ditolak, itu loh. Saya mulai berpikir, ini saya harus bagaimana? Kalau seperti ini, malah kita yang susah sendiri, gitu. Kemudian, dalam pelarian itu, selama hampir 2 tahun, di akhir-akhir pelarian, saya sendiri sempat kembali ke rumah, ke Solo, kemudian saya jualan es pisang hijau di dekat UMS, kemudian di situ ada beberapa bulan, akhirnya saya ditangkap Bensus, waktu ditangkap Bensus, saya juga sudah, ini memang takdir saya, saya harus ditangkap polisi, saya harus ditangkap Bensus, ini adalah takdir yang baik, yang menyadaran kami. Begitu ditangkap, saya langsung kooperatif, sudah lah, saya mulai kooperatif, apa yang ditanyakan, saya sampaikan, waktu itu yang dikejar, Nordin di mana, Nordin di mana, ya saya cerita apa, hanya bahwa saya perjalanan dengan Nordin, ini saya ceritakan semua, tapi momen yang terbaik adalah, waktu penangkapan, integrasi, kemudian ditanya bahwa, di rumah saya, di rumah ibu saya, di puluhan Progo itu, saya masih menyimpan bahan pelabdan, dan juga, sekitar, dihitung sama, jenis itu sekitar 800 berapa putir peluru itu, kemudian saya, saya sampaikan ke, beliau pelu itu, kemudian, proses pengambilan ke, rumah orang tua, dan saya sampaikan bahwa, ini saya mohon maaf, saya sudah bercerita, saya sudah kooperatif, tolong, saya minta tolong, nanti pengambilannya, jangan, sembarangan, mohon izin ke, orang tua saya, karena, saya melihat beberapa kasus, waktu saya belum ditangkap itu, penggeledahan itu luar biasa, membuat trauma, kemudian, kemudian dia acak-aca, kemudian ada barang-barang yang hilang, itu saya takutnya, dihitungkan apa? Itu rumah orang tua saya, saya salah, makanya, saya sampaikan, ini saya izin ke, bapak-bapak, dan sesuatu itu, tolong diambil, secara baik-baik, saya sebutkan, saya tunjukkan di mana, tapi mohon izin, ke orang tua, saya sampaikan bahwa, ini letaknya di sini, di sini, oke, mereka sudah paham, kemudian, saya diajak ke, rumah orang tua, tapi saya tidak boleh turun, karena saya menyadari bahwa, wajah saya hancur, gitu loh, dan itu juga menyampaikan, kalau kamu turun, nanti malah orang tua kamu pingsan, gitu loh, karena melihat kamu, wajah kamu rusak, udahlah kamu lihat dari mobil, menyaksikan orang tua kamu, dan saya, berjahit, saya akan meminta izin, saya sesuai prosedur, saya baik, dan saya tidak akan, seperti yang lain, mengatak-atak, itu betul, dari itu, Densus juga sepakat dengan saya, kemudian Densus turun, kemudian, Mohon Hidjen, waktu itu saya melihat orang tua saya, dia, ya namanya orang tua ya, mesti, mesti, mesti kaget, kemudian, apa ya, menangis lah, habis itu, saya melihat, orang tua saya menangis, sedih, waktu itu saya langsung memutuskan, wah, sudah lah, saya menjadi anak duraka, saya menjadi anak yang nakal, saya mencoreng, muka orang tua saya, karena orang tua saya kan di desa kan, ibu saya guru, kemudian, EPNS, kemudian bapak saya, pegawai di PCKA waktu itu, jadi, dua-duanya pegawai negeri, dan status sosial di masyarakat, orang tua saya diakui, gitu loh, hari itu saya membuat, wajah orang tua saya tercoreng, makanya waktu itu, begitu saya melihat orang tua saya menangis, saya juga ikut menangis, gitu loh, saya ikut menangis, sudah lah, hari ini saya membuat orang tua saya menangis, tapi suatu saat, saya setelah menjalani ini semua, saya akan membuat mereka berdua tersenyum, kembirai, dunia saya seperti itu, Mbak. Mantap, oke, lalu apa nih yang membuat Pak Jack kembali ke jalan yang benar, tidak lagi menyebut polisi, so good, mencintai Pancasila, NKRI, bahkan membantu pemerintah dalam program deradikalisasi? deradikalisasi? Apa maksudnya gimana? Iya, kan Bapak sempat menyebut polisi togut, ya kan, itu apa yang membuat Bapak, tidak menyebut polisi togut, Bapak kembali mencintai Pancasila, NKRI, bahkan, Bapak juga membantu pemerintah, dalam program deradikalisasi, apa nih Pak yang membuat? Saya begitu ditangkap, kemudian saya banyak dinasihati oleh Ustaz-Ustaz waktu saya di dalam penjara, terutama dengan Ustaz Mubarok, kemudian Ustaz Ali Imro, yang ada di Pulau Dametul Jaya, karena waktu itu saya terusel, beliau berdua banyak menasihati saya, dan juga saya waktu itu ketemu dengan Asir Abad, kemudian ketemu dengan senior-senior yang sudah duluan ada di penjara, kemudian saya banyak dinasihati, kemudian dari beliau-beliau itu, dari senior-senior saya, dari Ustaz-Ustaz saya, bahwa hari ini kita mengalami kekalahan, hari ini kita harus intropeksi diri, bahwa apa yang selama ini kita pahami, itu adalah keliru, maka hari ini kita harus mengakui kesalahan, dan juga kita harus berikrar kembali ke NKRI, dan juga kita membantu, dengan kita mengakui kesalahan, kita harus terlibat dalam menaiki negara ini, yang dulu kita berbuat salah, yang dulu kita pernah kebohong, hari ini kita juga harus berkampanye, sebaliknya yang lebih baik, kan gitu. Oke, boleh disebutkan nggak sih Pak, mantan-mantan teroris yang Bapak kenal, sekarang ini nasibnya gimana mereka Pak? Hari ini, karena saya di Jawa Tengah, membikin Yayasan Gemah Salam, kami mencoba dari Yayasan ini, Yayasan ini adalah pendirinya, dan juga support-nya dari Pak Wali Kota Surakarta, Pak Rudi, saya berterima kasih ke beliau, atas jasanya-jasanya, membikin wadah ini, ya harapan kami dengan wadah ini, saya sebagai ketuanya, saya mengajak teman-teman ya sudah keluar, mari kita belajar bersama lagi, mari kita instruksi diri, mari kita isi waktu-waktu sisa hidup kita yang sekarang ini dengan kebaikan, kalau dulu kita ngebom di mana-mana dengan bomb yang merusak, mari hari ini kita ngebom yang positif, hari ini mereka saya ajak untuk bakti sosial, hari ini mereka saya ajak untuk testimoni di beberapa instansi, sekolah, universitas. Oke. Oh iya Pak, gimana nih akhirnya Bapak dipanggil ustadz oleh orang-orang di lingkungan Bapak? Wah kalau panggilan ustadz itu keliru sebenarnya, saya bukan ustadz. Oh. Tapi sudah terkenal sebagai ustadz Jack Harun ya? Ya, mudah-mudahan saya jadi ustadz betul, yang bisa membawakan apa yang saya pahami ke masyarakat, bahwa saya dulu pernah terlibat dalam kekerasan ini, dalam radicalisme ini, dalam terorisme ini, hari ini saya menyuarkan anti-radikalisme, anti-terrorisme, dan kami berkampanye di mana-mana bahwa kami, mari kita ceritakan Indonesia yang jame. Oke. Pak Jack, kalau kita flashback sebentar nih Pak, boleh dong diceritakan masa kecil Anda Pak, lahir dan tumbuh kembang di lingkungan seperti apa sih Pak? Saya lahir tahun 1 Desember 1976, saya tiga bersaudara, tadi ibu-ibu pegawai negeri di guru di SD Muhammadiyah, di Pulau Perokok, kemudian bapak pegawai negeri juga di PJKA, saudara saya dua, saya paling kecil, kemudian kakak saya laki-laki, hari ini kakak saya kerja di PNS di imigrasi Wakatobi, kemudian kakak saya perempuan yang barep itu menjadi ibu rumah tangga di Jogja. Pendidikan SD saya, saya tempuh tujuh tahun, karena saya waktu kelas satu ke kelas dua itu, saya tidak naik kelas, minim, waktu itu saya tidak tahu, intinya saya tidak naik kelas, kemudian saya jalanin tujuh tahun, kemudian saya SMP juga masih di Pulau Perokok, kemudian SMA juga di Pulau Perokok, tapi di SMA kelas satu, naik kelas dua itu kami sudah berkenalan dengan kakak kelas yang sudah ikut di pengajian, atau underground ya, underground ya di pengajian di bawah tanah, sehingga saya diajak, kemudian di doktrin, saya mulai ikut pengajian di SMA kelas dua. Oke, bagaimana cara belajar agama pada waktu kecil Pak? Waktu kecil karena background saya, di kalangan NO sama Muhammadiyah di kampung saya itu, saya belajar agama ya di samping saya melalui pelajaran resmi di SD, SMP, SMA kan ada pelajaran agama, saya ikut, kemudian di situ juga karena di rumah saya ada musola kecil, saya banyak belajar di ke ayah saya. Ayah saya karena guru TPA di musola, kemudian waktu mudahnya bapak saya itu juga guru TPA di mesjid, di desa, jadi waktu di rumah ya saya banyak belajar dengan orang tua. Oke, Pak boleh diceritakan lagi yang tadi pengajian underground itu, itu gimana tuh Pak pengalamannya Pak? Wah pengalamannya luar biasa, karena waktu di SMA itu kan kita sudah masuk ke pengajian yang katakanlah keras, karena pengajian itu kan pengajian NII, jadi kita mengingkari Pantasila, kemudian mengingkari NKRI bahwa kami mempunyai negara sendiri. Jadi, saya banyak-banyak dikejar-kejar oleh koramil, karena waktu itu memang SMA saya kan berbatasan dengan koramil. Jadi kita pengajian di musola, nanti koramil datang, kemudian kita bubar, lari kemana, besok ketemu lagi, seperti itu Mbak. Jadi memang dari awal memang sudah ada ketulisan dari beberapa lingkungan itu, bahwa ini kok ada kelompok-kelompok yang mencurigakan mungkin seperti itu. Dari zaman SMA ya Pak ya? Iya, SMA. Apa di saat itu juga akhirnya Bapak bertemu guru yang salah, yang membawa Bapak jadi bagian dari teroris Pak? Iya, kalau boleh dibilang memang seperti itu bahwa, saya pernah sampaikan bahwa, intinya kita harus mencari guru yang tepat di situ untuk di saat ini, karena memang waktu itu saya pengen semangat belajar agama, tapi ketemunya dengan kakak kelas. Ya memang ilmunya bagus, waktu itu disampaikan, karena saya masih ya namanya anak muda, kemudian umur-umur 17 ya Pak, SMA kelas 2, malah semangat semangatnya. Kemudian mereka doktrin, saya masuk, waktu itu ya saya berpikir itu yang terbaik, itu yang memang itu ada syariat Islam, karena waktu itu kakak kelas ceritakan, dan kemudian saya dibawa ke jari saya kan desa, di desa kemudian saya dibawa ke kota, saya ditemukan dengan beberapa yang sudah duluan masuk ke organisasi itu, ceritakan bahwa Pancasila ini tidak sesuai dengan agama kita, dari ketuhan yang mahasis, sampai terakhir itu tidak ada di dalam Al-Quran, kemudian undang-undang dasar, ini juga salah. dan negara ini karena menganut Pancasila dan undang-undang dasar, otomatis negara ini bukan negara Islam. Kalau memang negara ini negara Islam, maka dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadid. Waktu itu karena saya masih SMA, ya saya percaya itu loh. Iya, terus saya tanya, kok bisa seperti itu? Terus dia menggambarkan, misalnya kita punya keluarga, kita bisa dikatakan keluarga ini keluarga Islam, bagaimana Cek? Kalau kita melaksanakan sholat, Indonesia itu tidak mengatur di situ. Indonesia itu dasarnya adalah Pancasila. Sementara Pancasila tidak ada mengatur ke situ. Undang-undang dasar juga tidak mengatur kita. Ya, itu kan anak SMA. Kita terima waktu itu. Masih sangat mudah dipengaruhi ya waktu SMA? iya. Oke, nah ini gimana? Orang tua dan saudara-saudara Bapak waktu mengetahui, Bapak bagian dari teroris. Bagaimana? Bagaimana orang tua dan saudara-saudara Bapak waktu mengetahui bahwa Bapak adalah bagian dari teroris, Pak? Orang tua? Ya, saya, karena waktu itu saya sudah, setelah intubasi, kemudian saya dibawa ke Jakarta. Kemudian saya di Jakarta waktu penyitian itu sudah mulai boleh bicara dengan keluarga. lewat telponnya penyitian itu, kemudian, apa, kita mulai, mulai bisa, bisa lewat kirim surat, atau telpon ke orang tua, ke simbok saya. Itu ya, mereka sedih. Kemudian mereka, beliau berdua yang menasihati. Intinya yaudah, kalau memang ini sudah terlanjur, ini sudah menjadi jalan hidup, yaudahlah, segera kita kembali berpikir ulang. Kalau memang sudah menganggungi salah, yaudah, kita tutup lembaran yang dulu, mari kita bikin lembaran yang baru lagi. Nanti setelah bebas, saya titip, istri, anak-anakmu, tolong dijaga. tolong orang tua sudah dijaga. Berarti taunya setelah bapak ditangkap itu ya? Iya, saya setahunya begitu denjus ke rumah, ke rumah orang tua saya mengambil barang bukti ya, itu taunya bahwa saya terlibat. Taunya waktu itu, karena saya memang jarang pulang. Karena memang dari SD, dari SD itu kan saya memang aktivis untuk berakan pramuka. Saya sering ikut kegiatan pramuka, saya jarang pulang, saya kegiatan camping. Dan saya di SMA itu, saya sudah menjadi pengurus kuartri cabang tingkat kabupaten. Saya menjadi ketuanya. Jadi ya, saya jarang pulang. Kemudian, saya juga waktu kuliah di Solo, kemudian saya jarang pulang. Saya pulang dari Solo itu Jumat sore, karena kuliah waktu itu kan Sabtu minggu libur. Kemudian Sabtu minggu saya nggak pulang ke rumah, tapi saya pulang ke kubuk pramuka, kesanggar pramuka yang ada di Keluang Progo. Saya kegiatan pramuka, kemudian nanti minggu sore saya balik ke Solo lagi. Jadi memang jarang. Waktu itu memang saya di samping kuliah, kemudian mengikuti gerakan-gerakan itu, memang-memang saya sudah jarang pulang. Jadi, orang tua tidak tahunya, saya itu tahunya sekolah, kemudian kuliah, itu saja. Tapi ketika yang SMA itu, Pak, ketika Bapak sudah mulai mengenal pengajian underground itu, apakah Bapak tidak ada cerita-cerita ke keluarga, ke orang tua? Oh, itu. Itu saya malah mengajak mereka. Saya mengajak kakak saya, mengajak orang tua, dan waktu itu langsung dimarahi. Karena begitu saya sudah dibokstin oleh kakak saya, saya sudah dibayat waktu itu di Jogja, sebelum saya pulang, saya dengan PD-nya. Ibaratnya saya seorang yang baru ikut punya ilmu bela diri, langsung saya gas gitu loh. Saya terjun ke itu, langsung saya, kakak saya, begitu saya ketemu, langsung saya ajak, Mbak, saya ngobrol itu. Apa? Menurut Mbak, gimana? Pancasya itu benar kan, Mbak? Ya benar. Salah. Saya mulai debat itu. NK ini gimana? Ini Indonesia, negara Islam, negara Islam, oh, bukan. Saya mulai itu. Kama kakak saya, kakak saya, simbok saya, kemudian bapak saya mulai. Wah, ini anak ini sudah mulai. Cuma kakak saya, kakak orang tua, nasihat itu terus. Tapi yang namanya, saya sudah terdokrin, saya sudah berpikiran bahwa ini adalah yang paling benar, saya lanjut terus. segitu loh. Oh, jadi memang ditolak juga ya, maksudnya keluarga juga melarang ya. Melarang. Setelah melarang itu, Pak, kan Bapak pastinya nggak langsung burut gitu kan. Nah, itu gimana? Rahasia-rahasiaan dong? Sama keluarga? Karena saya jarang pulang, saya jarang dalam artian ketemu dengan kakak saya, ketemu dengan orang tua ya, nggak banyak masalah gitu loh. Jadi, pikirnya orang tua ya sekolah. Kalau saya pulang karena orang tua kakak saya menolak, ya saya akhirnya tidak banyak berdiskusi lagi gitu loh. Saya di rumah ya biasa membantu orang tua. Menurut saya di rumah, kemudian ya bicara dengan kakak topik yang lain. Tapi saya nggak, nggak, nggak menyampaikan lagi karena saya udah takut. Wah, mereka marah semua gitu loh. Oke. Oke, kita kembali ke masa kini ya, Pak. Boleh nggak sih Pak diceritakan tentang yayasan di mana Bapak membina banyak mantan teroris nih, Pak? Iya. Mulanya kan tahun 2017 itu saya bebas 2008, sebenarnya saya udah sering ikut kegiatan di masyarakat di Solo, kemudian saya di akhir-akhir itu sering ketemu dengan Pak Rubi sebagai wali kota, entah di kegiatan gerak jalan, kemudian di kegiatan kegiatan kemasyarakatannya lainnya. Kemudian Pak Rubi tahun 2017 mengundang lewat WA waktu itu di bulan Ramadan dan sama ke saya itu intinya kapan kita ketemu? Ada apa Pak Wali? Perintah apa? Kapan kita saja kumpul dengan teman-teman? Nanti kita mengundang untuk buka bersama. Saya kan kaget, ini orang kafir mengundang buka bersama saya itu. Nanti gimana? Eh, nanti itu loh. Saya sampaikan ke teman-teman, gimana ini? Itu loh. Gimana? Terus saya bilang, ini yang mengundang ini Pak Wali Kota, bukan Pak Rudinya sampai itu. Oke lah Pak Rudi sebagai orang non-muslim, tapi ini yang mengundang Pak Wali Kota, kemudian kita di rumah dinas beliau di Rosika. Akhirnya ada sekitar 20 orang yang ikut waktu itu. Ada yang dari Solo, ada yang dari Semarang, juga ikut buka bersama itu. Dan di situ Pak Wali Kota menyampaikan Mas Jek, karena kita udah kena lama, saya juga percaya dengan Mas Jek, apa yang bisa dari kami sebagai orang pemerintahan membantu Mas Jek yang sudah keluar dan buat teman-temannya. Ya, monggo Pak, saya manut, saya mau didawi apa, gitu. Jadi Mas Jek, kalau kita bikin wadah untuk mewadah teman-teman, jadi ada legal formalnya. Selama ini, kalau kita mau mengundang Mas Jek secara pribadi, juga nggak berani. Tapi kalau sudah ada wadah resmi dan berbadan hukum, kan kami juga ini resmi, gitu. Yaudah lah Pak, bagaimana? Yaudah lah. Saya bikin ormas atau apa? Jangan ormas. Kalau ormas nanti nggak berbadan hukum, terlalu kecil. Bah, bikin yayasan aja. Lupa Pak Rugi, Pak Wali, kalau yayasan dana dari mana? Oh, saya yang ngajak, saya yang tanggung jawab. Gitu. Akhirnya semua, semua yang membiayai Pak Wali Kota dari notaris, kemudian dari Jakarta itu, Pak Wali Kota yang membiayai semuanya. Yayasan Gemah Salam ini, Pak? Iya, iya, iya. Kalau nama Gemah Salam ini, dari MUI, yaitu dari Ustadz Dahlan, sudah almarhum. Waktu itu kan, saya menemui Ketua MUI Ketubari di Kota Surakarta itu, kemudian saya disuruh menghadap ke Ustadz Dahlan. itu saya di waktu-waktu itu dikasih waktu setelah sulat maghrib sampai isyak di medjir dekat rumah belu itu, saya dikasih waktu seluah-luahnya intinya dari setelah sulat maghrib sampai isyak kita diskusi panjang lebar tentang rencana Pak Wali mau bikin yayasan ini. Saya menyampaikan intinya kami dari teman-teman siap untuk membuat yayasan dan kami siap mensubjaskan perkenaan-perkenaan baik yang ada di Kota Surakarta, Jawa Tengah, dan di Indonesia. Kemudian dari Ustadz Dahlan, Almarhum itu menyampaikan namanya yang soft aja masik, jangan yang terlihat kita itu apalah itu. Saya monggo Pak Yayai, monggo Ustadz, dan itu. akhirnya terbentuklah nama Gemah Salam itu walaupun kalau secara diadikan beliau ya Gemah itu menyuarakan Salam kan pergamaian juga, Salam keselamatan itu. Oke, oke. Berapa banyak Pak mantan teroris dalam bimbingan Bapak? Dan apa pekerjaan mereka sekarang kalau boleh tahu? Kalau sejauh tengah ini kita daftar terakhir ada yang sudah bebas karena kemarin itu juga dari dari Kesebangkual kita kan juga sering kerjasama atau sering membantu kegiatan Kesebangkual baik di Kota Surakarta atau di Jawa Tengah itu kemarin list yang terakhir lima puluhan lebih mbak. Karena kemarin ada tiga yang baru bebas dan kita masukkan ke program itu ada sekitar lima puluhan kalau kegiatannya mereka memang sudah mayoritas memang sudah punya pekerjaan karena memang beri dua background sebelum mereka tertangkap atau sebelum mereka menjadi terlibat ini kan mereka memang sudah ada yang bekerja sudah ada yang menjadi guru dan hari ini mereka keluar ya mereka kembali ada mayoritas kembali ke pekerjaan semula tapi ada juga yang merintes usaha baru jadi ada yang ternak kambing ternak ikan ternak sapi ada yang jualan baju kemudian ada yang kuliner kemudian juga ada yang kembali menjadi guru itu tapi apakah benar Pak mereka sudah bersih pikirannya dari ideologi teroris kita bisa tahu dari mana tuh Pak kalau menjamin bersih kita sebagai yang sudah pernah terlibat katakanlah narkoba pun tidak bisa bersih mbak karena ini kan doktrin sebuah doktrin yang masuk ke pemikiran kita jadi kalau dikatakan masyik masyik bisa 100% kalau ukurnya bagaimana pasti bisa menjanjikan enggak teman-teman yang di bidang masyik itu sudah 100% kami berusaha berusaha dengan program kurang ini dengan program yang baik kemudian kita bersinerti kemudian bersinerti dengan Polri dengan TNI dengan pemerintahan saya harapkan semakin mereka sering berkumpul yang dulu membentik kemudian kita kerjasama hari ini mudah-mudahan itu mengikis mengikis pelan-pelan rasa permutuhan kemudian mengikis pelan-pelan rasa antipati mereka dulu jadi hari ini memang ada yang sudah sudah katakan Allah oke lah masyik saya meninggalkan itu semua saya mau hidup normal seperti kebanyakan masyarakat saya mau kembali ke ngurusi keluarga tapi kan ideologi yang pernah masih itu tetap ada sisa-sisanya makanya itu hari ini mereka dulu punya hobi katakanlah punya hobi untuk kan teman-teman ini tidak dibayar Mbak mereka ke Ambon mereka ke Palestina mereka ke Afgan mereka dengan super rela bahkan mereka ada yang berani mengeluarkan uang takduanya sendiri hari ini yang kita pikirkan itu Mbak mereka punya jiwa sosial yang tinggi mereka menjadi relawan yang katakanlah gigih hari ini harus kita salurkan tenaga mereka ide-ide positif mereka hari ini saya berpikir hari ini bagaimana tenaga hobi mereka atau mereka senang membantu orang lain kita salurkan kita bikin ke depan mau membuat tim SAR atau tim tangga bencana sehingga mereka oh ini ada bencana yaudah kita ikut jadi mereka jiwa sosialnya tetap salurkan tapi positif itu apa sih Pak ciri-ciri orang terkontaminasi teroris kalau ciri-cirinya harus diskusi kalau melihat kenalan jidang kemudian berjenggot kemudian jidatnya hitam kemudian dia rasin ke masjid itu bukan ya ada memang salah satu itu menjadi ciri tapi itu tidak mutel saya bisa dikatakan bahwa itu ciri-ciri itu ada ciri-ciri itu itu ada teroris tidak bisa 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 disebut mereka teroris kalau kita sudah mulai ngomong masyik bagaimana tangga masyik tentang polisi polisi itu baik tidak misalnya seperti itu tidak baik namanya polisi tidak baik mereka itu mulai kita bisa melihat dari kita bisa oh ini masyik itu melihat polisi itu bahwa polisi jelek sudah satu poin bagaimana masyik tentang hukum polisi hari ini mereka tahu sudah mulai dua poin ini itu mbak oke seperti mbak melihat kalau melihat dari pakaian teroris yang ada ditambahkan mereka tidak mencirikan teroris mereka pakai celana jean mereka pakai kaos mereka pakai topi steel mereka tapi di balik itu mereka beraksian itu jadi kalau pakaian memang tidak bisa menjadi ukuran mereka bisa terlihat teror ya ayo kita ngomong ayo diskusi jadi memang harus ngobrol dulu ya pak ya iya iya nah itu gimana pak menghilangkan ideologi teroris yang udah mengakar kuat dalam hati dan pikiran itu gimana caranya pak kalau saya ajang keinginan dari hati dan juga faktor yang paling penting kalau saya ya saya terakuin kalau yang paling penting adalah dua perempuan tadi dua wanita tadi yaitu istri dan simbok saya ibu saya itu faktor yang sangat sangat dominan di saya istri yang tiap katakanlah saya waktu di penjara istri menasihati kemudian orang tua juga tidak bosan-bosannya waktu saya kirim surat atau lewat telpon juga menasihati itu luar biasa makanya hari ini seharusnya itu faktor-faktor dari ibu dari intinya dari perempuan dari wanita kita libatkan untuk proses ke gerai-gerai-gerai ini kalau ulama dan kiai mereka banyak yang sudah pintar mereka menjadi teroris karena mereka sudah pintar ngaji walaupun dalam artian doktrin mereka sudah punya bukal saya sudah punya doktrin saya sudah ngaji kalau mereka dilawankan dengan guru ngaji mereka akan bertengkar coba kita sentuh dengan yang lainnya misalnya ada yang belum pernah ketemu dengan istrinya ya ditemukan difasilitasi di dalam penjara itu ada yang belum pernah ketemu ibunya ya ini telpon sama ibu kamu tanya kabarnya atau kalau bisa datangkan ibunya penjara membesok itu momen-momen itu akan luar biasa yang akan membikin mereka itu akan oh iya ya selama ini itu itu yang saya harapkan itu seperti itu oke berarti bapak menikah sebelum bombali ya pak ya saya saya wisuda itu 2001 Desember kemudian saya Mei Mei saya menikah di ya 2000 oh iya saya Desember wisuda kemudian saya Mei nya di tahun kemudian saya 2001 saya menikah kemudian 2002 meletus bombali oke boleh diceritakan pak soal istri dan anak-anak pak bagaimana setelah mereka mengetahui bahwa bapak terlibat bombali sebenarnya dari awal walaupun istri sama-sama orang pergerakan tapi untuk ini memang dari awal istri kurang setuju apalagi melihat saya kemudian beberapa kegiatan itu sebenarnya istri sudah mulai mulai karena masih waktu itu masih pengantin baru jadi mau banyak bicara juga belum berani tapi sering lah nanya ini pergadanya apa apakah sudah benar itu sudah mulai mulai bertanya mulai tapi kan waktu itu kan memang kami sudah berbaikat kami sudah berjanji sepakat bahwa kami mau mengadakan aksi ya kami jalan terus bahkan orang tua saja kita lawan waktu itu gitu oke tapi istri masih tetap setia ya Pak ya walaupun Bapak di penjara Alhamdulillah masih sampai sekarang masih ya Pak ya ada berapa anak Bapak Alhamdulillah hari ini enam 6 iya wah banyak ya Pak paling paling gede itu sekarang sudah SMA kelas 3 kemudian SMA kelas 1 kemudian SMP kelas 1 kemudian SD kelas 5 kemudian SD kelas 1 dan yang kecil ini baru masuk ke 4 tahun oke banyak anak banyak rejeki ya Pak ya amin 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 oke Pak boleh diceritakan persahabatan Bapak dengan polisi setempat Pak dalam rangka deradikalisasi kalau persahabatan dengan beliau-beliau sudah luar biasa Pak mereka sudah sudah kita anggap sebagai orang tua kita sudah kita anggap sebagai sahabat dan bahkan dulunya itu gini ada cerita yang agak apa ya agak ya intinya agak lucu lah waktu kita bebas itu kan inter Polres dan sudah di TNI itu kan sering nge-absence saya lah itu loh entah itu lewat telpon entah datang ke rumah saya atau nanya lewat tetangga kemudian mulai katakanlah berani merapat kemudian minta nomor telepon saya suatu saat mereka kok gak nge-absence saya maju itu saya yang nge-absence dan kamu kok gak nge-absence saya wah maju itu malah jari-jari gak enak saya loh ya hari saya di-absence hari ini kan di-absence jadi kita udah akrab jadi saya sering sering gojekan seperti itu kadang-kadang malah saya yang nge-absence dan hari ini saya jawabkan loh Pak Pak Jack kan di Solo itu punya usaha warung soto Bang Jack ya itu gimana tuh awalnya sampai memutuskan untuk buka warung soto Pak saya itu dari SMA itu kan memang di kuliner ya Pak bahkan bahkan di pergerakan ini pun dulu kita misalnya ke mengirim bantuan ke Ambon itu ya kita sering lah mampir makan mana yang belum pernah kita makan sampai saya bebas kemudian saya ikut salah satu restoran di Solo tapi karena waktu itu saya ikut orang kok gak enak itu loh akhirnya saya keluar kemudian saya pernah sama istri juga bikin roti bikin kue kemudian karena waktu sebelum ketangkep saya juga jualan es pisang hijau memang seneng saya kuliner kemudian saya juga buka wedangan di Solo tapi kan wedangan bukannya malam tapi di samping kegiatan pengajian juga kegiatan mesin juga berkurang di samping itu kalau wedangan kerjanya malam capek banget itu loh kemudian kita tutup kira-kira apa ya jualan kuliner yang pagi atau siang akhirnya kita waktu itu karena kemampuan meracu kami kan masih ada jadi kami salurkan untuk meracik soto dari meracik bom jadi meracik soto ini yang masak Bapak sendiri berarti ya iya saya tapi hari ini kan saya sudah punya istilahnya saya saya limpahkan ke orang yang saya percaya saya saya ya kalau saya ke warung paling sekarang ini habis jelas subuh ke warung nanti yang yang masukan bumbu yang menyiapkan ya sudah temen itu soto apa nih pak soto bangcek namanya soto bening atau soto soto bening ya oh soto bening oke ini dimana sih pak alamatnya siapa tau kan nanti kapan-kapan saya ke solo jadi bisa mampir ke situ wah sebenarnya ini di wilayah suku harjo di gang forma 6 tangkil baru manang grogol suku harjo tapi mohon doanya mudah-mudahan target tahun ini saya bisa buka di kota kurakarta ya intinya di kota yang bisa lebih bersih lebih rame itu mantap ada usaha lain pak selain warung soto bangcek saya sebelum corona itu saya mengajak teman-teman yang maaf-maaf mungkin ya dulu tidak pernah ke masjid kemudian kenal dengan saya ada yang tak tonan kita ada untuk bikin belangkon kita bikin kerasinan belangkon kemudian kita apa mereka kita kasih modalnya kita kasih bahannya mereka bawa pulang kemudian dikerjakan nanti di hari akhir pekan mereka ke tempat saya kirim barang kirim belangkon yang sudah jadi kemudian ambil bahan lagi terus hari minggu saya setorkan ke tempat-tempat wisata ke pantai-pantai di Jogja kemudian di Malioporo kemudian di Tanti Prambanan sampai ke Tanti Borobud lima pulang oke itu gak jualan online juga pak bisa jualan online belum bisa itu pak nah itu harus bisa jualan online juga pak biar makin laku pak nanti nunggu institurnya dari jeningan oke Pak Jack sekarang kan Bapak sudah hidup damai ya sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi ya sampai sekarang pak apakah Bapak masih sering teringat dengan kejadian Bombali ya namanya masa lalu itu mesti teringat mesti teringat makanya saya ini setiap setiap ditanya ini seperti ini sebenarnya saya juga mikir dulu saya seperti itu bahkan bahkan nanti kalau misalnya ada momen-momen yang ketemu dengan pelaku itu sebenarnya kasihan pernah juga di Jakarta itu ketemu dengan beberapa beberapa korban kasihan itu kasihan mereka itu bahkan ada yang cerita saya itu dulu suami saya mendorong mobilnya mas yang di balai itu tau-tau meledak kira mobil mogok suami saya mendorong mana itu mah meledak seperti itu jadi ya kasihan lah korbannya ya dulu kan Bapak merasa bersyukur ya dengan kejadian Bombali sekarang sudah merasa bersalah dong Pak ya ya pernah gak sih Pak berniat atau mungkin pernah gak menemui keluarga korban untuk minta maaf Pak waktu itu ada acara di Jakarta di resmi itu BNBT yang mengundang di tahun 2018 2018 kalau gak salah itu di Hotel Moropudur itu diundang kita mantan pelaku terorisme yang ada di Indonesia kemudian dikumpulkan dengan korban-korban ada yang dikorban di Pembali dan korban yang di mana waktu itu penembahan di Jakarta itu polisi yang kena itu ya kita Alhamdulillah bisa saling memaafkan yuk yuk namanya katakanlah sudah terlanjur kemudian kita sudah mengakui salah Alhamdulillah mereka dari keluarga itu kalau kalau nyawa yang hilang memang sudah gak bisa dikembalikan tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa menebus dosa-dosa kesalahan-kesalahan itu dengan hal-hal yang lebih positif mungkin kalau secara materi kerugian memang mereka sudah rugi tapi mudah-mudahan makanya kami membantu program pemerintah kami membantu program yang ada di baik di Polri atau di TNI yang penting untuk kemasyaratan umat kebaikan umat kita bantu dalam rangka apa ya kita merasa kita bersalah kemudian mereka beliau-beliau mencari program yang ke depan untuk membangun Indonesia ya kami semampunya membantu oke tadi kan Pak Jack sempat bilang kalau orang yang narkobaan aja itu bisa terjerumus lagi maaf nih Pak kalau Bapak sendiri yang tadinya sempat menjadi seorang teroris apakah bisa terjerumus lagi bisa iya dan bisa tidak intinya ada pemicu makanya saya sampaikan itu bahwa hari ini yang bisa memicu teman-teman itu kembali adalah adanya kerusuan entah itu kerusuan antar agama atau kerusuan dimana penyebabnya apa mereka akan ikut makanya seperti hari ini kan poso belum berhenti masih ada teman-teman yang masuk ke poso karena masih-masih ada 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 dalam tanda tanda petik bahwa belum belum stabil keamanannya kalau itu keamanan sudah stabil sudah merasa tidak ada yang dindole insyaallah tidak mereka tidak berbuat lagi karena yang menimbulkan mereka kembali lagi ya tadi ada unsur misalnya umat islam merasa diganggu ada orang yang ibadah merasa dihalangi atau mungkin merasa islam ini di pojokan itu yang akan menimbulkan mereka bergerak kembali seperti kalau mbak ingat beberapa tahun waktu itu adanya pilipres mereka bisa menjadi ajang ajang mereka kembali beraksi mereka dompel yang ikut di situ kejadian kejadian di Jakarta dimu besar-besaran banyak umat islam banyak teman-teman yang di situ tapi kalau panjek janganlah ya kembali lagi ya pak insyaallah enggak saya sudah saya sudah berdekat saya sudah berjanji ke simbok saya ke ibu saya ke bapak saya ke isi saya bapak saya hari ini sisa waktu saya untuk keluarga dan untuk orang tua dan untuk anak mantap pertanyaan terakhir pajek bagaimana harapan bapak harapannya ya saya bisa karena kembali ke masyarakat ya hari-hari ini mudah-mudahan masyarakat bisa menerima saya kemudian saya bisa harapannya ya bisa karena saya sebagai kepala keluarga ya saya harus bisa menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab saya bisa menyekulakan anak-anak saya bisa intinya saya bisa menyenangkan keluarga dan orang tua itu aja oh mungkin satu pertanyaan paling terakhir mungkin ada pesan-pesan bapak untuk teman-teman teroris yang underground saya pesannya satu ya tadi kita mari kita belajar semangat belajar jangan berhenti tapi mari kita pilih guru yang tepat mari kita bijak dalam menggunakan sosial media karena hari ini mereka banyak yang terjurumus karena sosial media yang tidak bisa terkontrol dan juga mari kita banyak beristighfar banyak intropesi diri dan mari kita sebagai kepala keluarga yang kita maksimal menjadi kepala keluarga yang terbaik kalau dulu kita menjadi pahlawan untuk orang lain hari ini mari kita menjadi pahlawan untuk keluarga kita amin oke Pak Jack makasih banget nih sudah mau luangin waktu ngobrol-ngobrol sama Tagar TV semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat dan semakin banyak amin teman-teman teroris underground yang seperti Bapak yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi cinta Pancasila dan NKRI ya Pak ya amin 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 terima kasih Mbak sukses juga untuk warung sotonya Pak Jack amin 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 monggo mampir ke Solo oke netizen demikian perbincangan saya oke netizen demikian perbincangan saya bersama Ustadz Jack Harun saya Kori Olivia dari Tagar TV selamat menikmati